Intro Maafkanlah atas kelancangan muridku Mak Lampir, dia hanya sedang emosi saja Itu masalah gampang, jika kalian mau ganti Ruki Aku anggap selesai urusan ini Tetapi jika kalian tidak mau mengganti Ruki-Jeruki yang sudah kalian sokrokin itu Maka aku akan membawa kalian ke rumah Pak RT sekarang juga Baiklah kalau begitu malam Hei, tidak semudah itu Hei, kurang ajar kau kerasakti Pat Kai, enaknya kita apakan nenek tua ini Kita betul, kuliah saja gak kokong Oh tercocot Sudah cukup Mak Lampir, tolong maafkanlah kami Akan kami ganti Ruki semuanya Sudah terlambat Hah, mental kemana mereka? Hah, kurang ajar Ini sebenarnya siapa yang salah? Mak Lampir atau Kerasakti? Setelah mendengar kasus dan ceritanya Yang salah itu Mak Lampir, Pak RT Eh, maaf Bukannya aku membela Kerasakti Tapi memang Mak Lampir yang salah Karena dia itu Nanam jeruknya di kebun orang Dan gak ngomong, Pak RT Hah? Hah? Yo! Berarti terbukti Kalau kami tidak bersalah, bukan? Enak saja kalian Walaupun aku menanam jeruk di kebun orang Tetap saja nanamnya pakai modal Apalagi Semua duitnya aku pinjam dari bank dan pinjaman online Belum ditambah perawatannya Benarkah yang dikatakan Mak Lampir? Bagaimana menurutmu? Itu benar, Pak RT Betul, Pak Maaf Kalau dipikir-pikir Yang menyuruh nanam jeruk di sana itu siapa? Itu bukan tanah Mak Lampir Lawang tanahnya orang ditanamin jeruk Yang punya tanah gak nyuruh lagi Benar juga Aku tidak peduli Pokoknya kalau tidak mau ganti Ruki Kerasakti bersama rombongannya Tidak boleh melakukan perjalanan ke barat lewat Indonesia Akhirnya Kerasakti kembali lagi Mengambil kitab suci Tidak melewati negara Indonesia Kapokmu kapan? Jalan terus Kerasakti kembali lagi Terima kasih telah menonton!